Halo sahabat-sahabat, welcome back to Project YouTube channel bagi saya Maraisya. Hari ini kita bakal melakukan review dan juga tutorial pemasangan untuk aksesoris terbaru dari Autoproject ini. Dan aksesoris kali ini berfungsi banget buat sahabat-sahabat yang memiliki mobil dengan ground clearance setinggi dan salah satunya adalah mobil MPV ini yaitu Innova Xenix. Ya bener banget hari ini kita bakal spill aksesoris terbaru buat Innova Xenix yaitu aksesoris footstep atau running board. Nah buat sahabat-sahabat yang belum tau nih apa sih footstep atau running board ini adalah aksesoris tambahan untuk bagian samping bawa mobil supaya kalian kalau misalnya mau masuk ke dalam dan juga keluar mobil itu lebih mudah aksesnya. Dan ini penting banget kalau misalnya kalian itu berkendara suka bawa orang tua ataupun anak kecil. Ini jadi memudahkan mereka banget kalau misalnya naik ataupun keluar ke dalam mobil. Jadi kalian gak perlu nih menginjakan kaki terlalu tinggi cukup injak footstep dan juga running board ini aja. Nah tapi disini mau menginformasikan dulu nih sebelumnya kalau misalnya aksesoris running board atau footstep dari Autoproject ini untuk Innova Xenix hanya bisa dipakaikan di Innova Xenix yang non-body kit. Dan kebetulan sekarang kita bakal pasangkan di Innova Xenix yang tipe G-nya. Langsung aja ya kita unboxing terlebih dahulu kita bahas dulu packagingnya supaya make sure nih kalian mendapatkan produk original dari Autoproject. Nah untuk pertama pastikan ada logo Autoproject-nya dulu disana dan juga ada slogan kita yaitu bikin mobil Autoproject keren. Dan juga di sebelah sini ada gambar produknya. Kemudian ada tulisan running board Innova Xenix dan sama untuk bawahnya juga ada logo Autoproject-nya. Langsung aja ya kita unboxing nih sahabat Toto. Kalau misalnya kalian membeli running board atau footstep dari Autoproject ini kalian akan mendapatkan langsung satu step ya sahabat Toto. Jadi kalian gak perlu cari-cari parts-parts-nya karena sudah dapet semuanya disini. Nah ini sebenarnya ada plastiknya seperti ini tapi udah ada saya copot ya sahabat Toto. Jadi ini bakal membantu banget supaya running board itu nyampe di kalian gak lecet-lecet ataupun kena gores. Jadi super aman banget packaging-nya. Ini dia footstep atau running board-nya. Kalian akan mendapatkan langsung satu set yaitu dua tips untuk bagian kanan dan juga bagian kiri. Nih Risha mau spill sedikit dulu sebelum nanti kita bakal ngebahas produk lengkapnya. Bahannya itu bener-bener tebal banget dan juga besi kuat, pokok. Tapi dia itu untuk pijakannya juga ada tekstur karetnya. Jadi supaya kalau misalnya kalian pijak itu dia gak licen dan kalian gak tergelincir gitu ya saat menginjak si footstep ini. Selain ada tekstur panel hitam seperti ini, dia juga ada aluminium-nya nisabat Toto. Jadi persaduan warna hitam dan juga silvernya itu bener-bener bikin eye-catching banget. Dan pasti makin stylish kalau misalnya dipasangin di mobil Innova Zenik sekalian. Nah di bagian belakangnya ini dia juga sudah ada baut-bautnya seperti ini. Jadi kalian gak perlu khawatir pemasangannya itu harus dibongkar-bongkar gitu ya saat menginjak. Dan juga ini kalian juga sudah mendapatkan satu set bracket dan juga murdhan baut. Ini kalian akan mendapatkan langsung delapan bracket. Jadi sudah ada dudukannya. Jadi gak bakal merusak rangka-rangka bodi mobil asli kalian. Nih gitu ya. Dan bracketnya juga terbuat dari besi. Jadi super kuat banget kalau misalnya sudah terpasang di mobil Innova Zenik sekalian. Ada delapan. Dan juga gak ketinggalan sudah ada murd dan juga baut-bautnya. Kita lihat untuk pemasangannya. Dan nanti kita bakal lihat ke sitar running board atau footstep dari auto-project buat Innova Zenik ini. Sudah dipasangkan di mobilnya. Oke selamat pagi sahabat Toto. Sekarang kita akan review cara pemasangan running board pada Toyota Innova Zenik ya. Oke kita langsung aja. Pertama ini masuk ke bodi. Di sini kita baut. Di sini. Kita pasang yang ini. Di sini. Kita kencangkan. Oke sama. Bodi. Kencangkan. Oke. Kalau ini sudah tempel ke bodi. Sudah kencang semua. Nah. Yang ini yang tadi. Learning boardnya tinggal naik ke sini. Ini sudah sesuai sama bodinya ini. Nah. Nah. Ini. Kita masuk ke sini. Ya. Jadinya begini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Dua. 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 Sini. Ini tidak perlu pakai ring juga cukup. Karena dia punya bibir yang ini agak tebal ya. Jadi cukup. Oke. Terlalu lebih posisi bawahnya nanti begini. Ya. Ini di sini. Tep. Memper ke bodi. Tep. Oke. Yang kita buka nih. Kancingan lubang yang ini. Nanti boardnya ada di sebelah sini. Kita buka satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Kita coba dari yang pertama. Kita buka yang ini. Nah. Boardnya model kayak gini. Kita masukin saja ke lubang yang ini. Oke. Oke. Satu. Ini ya guys. Ini kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Di luar ringnya. Yang ketiga. Sampai ya semua modelnya. Jadi musiknya ini yang masuk ke dalam bodi. Ke lubang. Terus ini kita masuk ke sini. Terus kita masukin ringnya. Lampurnya. Nanti kurang lebih begini. Nanti dia dapat ke bodi. Gombang. Oke. Sekarang kita kencangkan ya. Kita cukup menggunakan kunti shock 14 saja. Tidak. 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 Nanti dia dapat kemudian. oke, kalau sudah cukup kuat dan posisinya lurus kemudian kita pasang running bootnya ya oke, sekarang kita pemasangan running bootnya nah disini ada bootnya 4, 3, 1, 2, 3, 4 nanti bootnya ini masuk ke sini 1, 2, 3, 4 dia pakai kunci 12 shock ya kita masukkan kunci ini 1, 2, 3, 4 yang keempat ini yaitu kita ratakan dulu lalu kita pinjang tangan dan yang terakhir sekarang kita scrub disini supaya lebih rapat oke, set nah itu dia sahabat-sahabat tutorial pemasangan si running boot atau footstep yang sudah kita pasangin di InnovaZenix kita ini nah tadi saya juga infokan kalau misalnya running boot atau footstep ini hanya bisa dipakai di InnovaZenix yang non bodykit makanya kita pasangin di InnovaZenix tipe G kita nah kalau misalnya tadi kalian lihat nih sebelum kita pasangin aksesoris ini akses keluar dan juga masuk ke dalam mobil itu susah apalagi kalau misalnya kalian membawa lansia ataupun orang tua dan juga anak kecil kalian harus mengangkat kaki agak lebih tinggi seperti ini nah tapi berkat adanya si footstep atau running boot di auto project ini kalian bisa memijakkan kaki terlebih dahulu di aksesoris kita ini jadi lebih mudah juga yang pastinya kalau misalnya orang tua ataupun anak kecil gak perlu mengangkat kaki terlalu tinggi yang pastinya bisa membahayakan mereka makanya ini berguna banget kalau misalnya kalian suka membawa lansia ataupun anak kecil saat berkendara nah yang saya juga mau infokan kalau misalnya tadi pemasangannya kalian juga bisa lihat ya ada bracket dan juga dudukan untuk running board ini dan itu berarti kalian gak perlu nih ngebongkar-bongkar parts-part bagian asli dari bodi mobil Innova Zenixnya karena sudah disediakan bracket dan juga dudukannya bracketnya juga terbuat dari besi yang which is itu berarti bakal kuat banget ketika kalian pijak si running boardnya dan running boardnya sendiri kalian juga bisa lihat ini terbuat dari aluminium yang pastinya bahannya kokoh kuat dan gak mudah pecah kekuatan running board bisa menahan beban hingga 200 kg dan ini dia ketika running board dinaiki oleh 3 orang nah untuk masalah desainnya kalian juga gak perlu khawatir kalian bisa ngelihat ya perpaduan warna dari aluminiumnya yaitu warna silver dan juga warna gripnya ini warna hitam ini bener-bener stylish banget ya pastinya bikin eye-catching dan juga bikin mobil Innova Zenix kalian makin stand out maksudnya mau kasih tau kalau misalnya ini juga berfungsi loh sahabat top top ini panel-panel hitam seperti ini dia itu fungsinya supaya kalau misalnya kalian injak itu tidak licin atau tidak slip gitu ya alas kaki kalian dan juga bahan aluminium kita ini juga tidak licin sama sekali lah kalau kita buktiin kalau misalnya kita injak tuh tuh dia tuh nge-grip jadi dia gak slip ataupun licin ketika di injak ini tidak membahayakan ketika kalian pakai si running board atau footstep di Innova Zenix kalian dan juga yang pastinya fungsi lain dari running board atau footstep di Auto Project ini dia bisa melindungi bagian sisi samping mobil bagian kanan juga bagian kiri in case nanti kalau misalnya mobil kalian gak sengaja nih tertabrak tortor gitu ya bagian sampingnya dia tidak akan langsung merusak bodi mobilnya karena sudah terlindungi si footstep ataupun running board dari Auto Project ini nah untuk ukurannya kalian juga gak perlu khawatir sahabat top kalau misalnya produk running board atau footstep dari Auto Project ini sudah perfect fit size banget mengikuti ukuran pintu dari Innova Zenix nya mulai dari letukannya kemudian panjangnya kalian juga bisa melihat tidak kelebihan dan juga tidak kependek kan sudah pas banget dari ujung sana sampai ujung sini dan juga tebalnya pun juga pas banget sehingga tidak mengganggu ukuran dari ground clearance dari si mobil Innova Zenix nya tuh ya jadi masih aman nih sahabat toto gak terlalu cepat berkat ada si footstep atau running board ini nah itu dia sahabat toto tutorial pemasangan dan juga review untuk produk terbaru di Auto Project buat Innova Zenix yaitu footstep atau running board ini adalah asus yang fungsional banget yang wajib kalian pasang di Innova Zenix kalian pokoknya kalau misalnya kalian mau depotin asus ini langsung aja cek di toko variasi yang dekat di kota kalian karena asus Auto Project sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia pokoknya harus make sure itu adalah produk original dari Auto Project dan juga kalau misalnya makasih kalian di Jakarta langsung aja ke mainko Auto Project Gerais lokasinya di Cinkaran dan juga Bintaro ataupun kalian juga bisa langsung cek e-commerce kita di Tokopedia di Shopee dan juga di Google dan juga jangan lupa follow social media kita di TikTok dan juga di Instagram at Auto Project dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project segitu aja video kali ini dan semoga videonya membantu di bonifikasi mobil kalian dan see you in the next video Auto Project Miki Mobil Auto Creme Bye!